Ada kabar bahagia terutama buat sobat ribun jual-beli, pengemar mobil SUV Honda HR-V nih. Honda HR-V generasi terbaru dikabarkan bakal meluncur di Indonesia dalam waktu dekat ini di gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022. Namun, gelaran IIMS 2022 ini harus ditunda akibat tingginya kasus positif COVID-19 varian Omicron. Dikutip dari gridauto.com, HR-V generasi terbaru kabarnya akan segera diluncurkan oleh PT Honda Prospect Motor atau HPM. Peluncuran HR-V generasi terbaru ini akan diberkenalkan di gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022. Namun, karena tingginya kasus positif COVID-19 varian Omicron di Indonesia, pembaharan otomotif ini harus ditunda. Sebelumnya, IIMS 2022 direncanakan di gelaran pada 17-22 Februari 2022 harus ditunda menjadi 31 Maret 2022 mendatang. Oleh karena itu, pabrikan mobil asal Jepang ini harus menunda peluncuran Honda HR-V terbarunya. Kabar keadilan Honda HR-V generasi terbaru sebenarnya sudah terdaftar pada data NJKB Samsa DKI Jakarta. LCV Compact 1 ini didaftarkan dengan 4 varian. Menariknya, semua opsi itu tak ada pilihan transmisi manual yaitu SCVT, SCVT, SACVT, dan RLCVT. Jadi kemungkinannya varian-varian tersebutlah yang akan segera dijual oleh HPM. Jika perujuk model Honda HR-V terbaru di pasar Thailand, mobil ini dibekali dengan teknologi hybrid atau disebut sebagai Intelligent Multi-Modid Drive Hybrid atau IMMD. Teknologi tersebut dipadukan secara paralel dengan mesin bensin Etik Hitson Cycle 1500cc di OACI VTEC Plus Motor Listrik. Sementara jika digabungkan dengan motor listriknya, mobil ini mampu memproduksi tenaga hingga 131 dekat dan tersiap mencapai 253 nm. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbuli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!